Tidak rendah mungkin ya jaman-jaman orang tua cerai kali ya Apa yang lu alami disitu? Ya hancur aja ya, karena juga mungkin dibantu dengan pemberitaan-pemberitaan media masa juga yang belum tentu benar gitu loh Kita tau orang tua berantem aja, dan dimana-mana kita tinggal buka berita, Maya Buka dia, Ahmad Dhani, set, Mulan, kok berita ini mulu? Setres tuh? Iya, maksudnya ayah bilangnya A, Bunda bilangnya B, kita mau percaya yang mana? Bingung? Bingung Dan tidak mudah ya menjalani itu di posisi kalian ya? Awalnya berat, awalnya berat, mungkin karena secara sisi umur karena pas ayah Bunda cerai itu aku umur belum sampai 10 Anjay, berita viral dijodohkan dengan artis lain Emang iya? Oh iya, lu tuh kan suka dijodoh-jodohin ya katanya Oh ini udah mulai? Iya Lu katanya suka dijodoh-jodohin katanya Sering, sering dijodoh-jodohin Itu lu nyaman gak? Dibilang gak nyaman gak juga ya, karena itu menurutku udah Udah, apa namanya Udah Karena kita sebagai public figure ya Itu sudah Resiko kita sebagai public figure ya dijodoh-jodohin tuh Haknya mereka buat dijodoh-jodohin mungkin Apa namanya, artis laki-laki favorit mereka dengan artis wanita favorit mereka gitu kan Dan aku sih biasa aja sih Karena ini bukan kali pertama juga Tapi kalo misalnya ada orang tuh yang ngebahas tentang itu Lu kagak terlalu mau katanya ya Ngebahas karena Kayak misalnya contoh nih Kayak kemarin tuh Ada sama siapa gitu Terus ditanya-tanyain lu seputar si dia nih misalnya Karena itu bukan apa ya, sebenernya bukan males ya Sebenernya lebih ke Itu bukan yang ingin aku up di dalam kehidupanku gitu loh Kayak menurutku banyak yang lebih menarik di kehidupanku yang bisa di up Ya walaupun mungkin gak viral Tapi daripada viral lewat jalur itu aku mending gak usah lah Karena Sejujurnya pas kemarin rame jodoh-jodohan pun Brand juga banyak yang nawarin untuk tampil berdua Dan undang TV sana, TV sini Cuman aku, enggak deh ini bukan sesuatu yang harus aku Klarifikasi dan harus aku viralin juga gitu Oh berarti lu orangnya ini cukup punya prinsip ya? Ya lumayan, lumayan lah Iya berarti kalo istilah gue nih lu gak pengen tuh Maksudnya masalah-masalah Ya lu lebih suka prestasi karya gitu kali ya Iya Kalo percintaan bukan masuk karya nih ya? Ya mungkin buat sebagai konten kreator mungkin karyanya mereka Tapi kalo buat gue ya Karena aku kebetulan lahir dari keluarga musisi yang emang dari kecil sudah Terbiasa dengan konten ya Konten kita ya kontennya yang apa adanya aja gak yang dibuat-buat Oke Walaupun konten pacaran pun aku juga dulu bikin Cuman ya Seadanya aja gak? Bukan yang harus di Di drama-dramain atau dibikin konten yang Supaya viral lah Tapi pacaran beneran itu waktu yang lu bikin ya? Dulu ya Kalo yang sekarang yang diberita-berita gak ada yang pacaran beneran kan? Enggak sih karena kebetulan aku masih jomblo Dan masih bahagia yang penting itu sih Oh iya itu udah jelas tuh Kayak Bang Denny kan pengennya hidup merdeka Ya ini aku sekarang lagi hidup merdeka lah Di umur-umur yang golden age juga umur emas menurutku Ya bisa lebih banyak explore dirilah Nah kalo kita bicara dari sisi ini ya dari perspektif ini Bahwa kan sebenarnya ini ada kesempatan buat lu juga untuk Misalnya mengejar orang kan pasti punya ambisi ya Misalnya pengen terkenal, pengen jadi sorotan, pengen dapet duit banyak kan Kayak lu bilang tadi gara-gara misalnya lu dijodoh-jodohin nama ini Wah banyak klien nih yang masuk Itu kan ada orang tuh yang pengen ngejar itu Kalo lu kepengen ngejar itu? Enggak sih karena ya jujur tadi H plus 1 viral Itu langsung ada brand yang ngenawarin untuk muncul berdua dan langsung aku tolak kan Dan aku juga suruh bilang manajerku bilang bahwa L Room itu bukan artis yang bisa digituin Bisa digituin dalam artian tuh bisa di Karena viral dipasangkan lah Dimikin Dimikin lah kalo bahasa sekarang lu Oh lu gak mau itu ya Laki banget tuh Dan kebetulan lagi fokus sama di laki-laki juga sih Jadi mungkin Eh tunggu-tung Fokus di laki-laki Iya di laki-laki Laki-laki apa nih? Oh Ben! Ah! Salah nakam dia Bukan Ben, laki-laki Lu bikin gua kaget Kaga, Ben, laki-laki Lanjut, lanjut, lanjut Terus L Roomie Ntar judulnya L Roomie Tidak suka di jodoh-jodohin karena fokus laki-laki Enggak banget Enggak apa-apa ya Laki fokus band laki-laki Karena tahun ini kita rencananya mau comeback Dan mau rilis single Oh jadi band lu itu sama siapa aja tuh ya? Sama Al Amadul Oh jadi lu mau kembangin Sekarang ada tambahan Zafi anaknya Omandra Gitarisya Dewa Oh ya ada juga pertanyaan tentang band laki-laki ya? Tadi ya? Apa tuh pertanyaannya? Banyak yang nanya Nasibnya gimana? Oh nasibnya Nasibnya band laki-laki Banyak yang nanya Kan udah lama vakum Iya Jadi gini Dulu laki-laki itu kan dibentuk Bukan atas Keinginan kita mungkin ya? Keinginan siapa waktu itu? Mungkin Ya mungkin keinginan ayah ya Mungkin karena Abdul suka main musik Disalurkan Jadi band laki-laki Tapi bukan yang kayak Ayah aku pingin nge-band dong Nah abis itu kita Aku sibuk dengan sekolah Ada kuliah ke luar negeri juga KKAL sibuk dengan dunia entertainnya Akhirnya Dulu ini Untuk punya satu waktu bareng-bareng itu susah Jadi waktu itu kita memikirkan untuk Oh ya dah lah kita vakum dulu aja Kita diemin aja dulu nih Ben Aku fokus sekolah KKAL fokus entertain Ya punya fokus masing-masing lah Dan akhirnya setelah Kita juga awalnya mau ke Ampeg tahun 2017 Cuman gue bilang Kalo ke Ampeg sekarang nih Kita ngeluarin single Terus Aku tiga bulan ke London Kita gak bisa jalan manggung loh Sebenernya Lebih kekenal-kenal itu susah Dan alhamdulillah Setelah selesai kuliah Terus Al juga lagi ada banyak waktu Dul juga banyak waktu Dan akhirnya kita Eh lah kita nge-band lagi lah Baru Pas udah dewasa tuh Kita merasakan kayak Hanya kita kangen nih nge-band lagi nih Tour bareng-bareng Oh jadi mau ngumpul lagi nih Mau ngumpul lagi Oke itu update nya tuh Dia mau ngumpul lagi Dan alhamdulillah Si Dul nih Anaknya pas Berapa tahun terakhir dia aktif banget di musik Jadi dia Yang paling Bisa bikin musik lah Jadi sekarang kita udah bisa produksi lagi Eh produksi sendiri sorry Jadi dulu tuh kita Sistemnya tuh Ayah yang punya lagu Ayah yang bikin lagu Ayah yang aransemen Kita cuma take vokal aja Terus sama ayah Didiemin Nggak dipikirin lagu Terus kita ngapain ya Maksudnya kita harus nunggu ayah yang gerak lagi Akhirnya kita Mikir akhirnya Oh kayaknya kita harus gerak sendiri nih Nah sekarang laki-laki ini Alhamdulillah udah Produksi musik sendiri Kita gait orang luar Karena juga kita mau nunggu ayah sibuk gitu ya Akhirnya kita gait orang luar Kita bikin demo Kita serahin ke ayah Oh Manajemennya dimana sih laki-laki ini? Masih di RCE Masih di RCE Si ayah Cuman Ayah udah nggak yang Ya masih the main man Cuman sekarang kita lebih ke produksi sendiri Lebih mandiri lah Nanti kalo misalnya kalo kayak ayah kan dia suka gitu tuh Wah lagu gua nggak boleh nih dinyanyikan sama ini Gini-gini Nah gimana itu? Ini kan lagu ciptaan idol Oh Tapi ya Ayah masih aman-aman aja sih Paling ya Kita jadi kita kasih demo Ayah nanti yang afternya lah Dijago ya begitu aja? Iya Bapak lu sih kalo musik sih jago ya Ada pembasket sombong Ada pemusik sombong Hahaha Iya bapaknya sih kalo musik sih legend sih emang Dari zaman dulu gua masih main basket gua udah tau bapaknya Kalo kata om baby itu pemusik yang boleh sombong ayah doang Iya Cuma unik aja sih bapak lu berhatiin Iya 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 Lu ngerasa bapak lu unika sih? Unik banget sih Banget ya Iya dan Tapi Keunikannya ya berbeda dan Dan apa ya Yang aku liat sih Yang penting Selama ayah pikirannya merdeka ya maksudnya Iya Atas kemauan sendiri menurutku ya aku dukung-dukung aja Apa hal-hal Hal-hal Baik ya Yang lu belajar nih dari didikan Ayah Dari lu kecil gitu Yang lu liat yang Lu tuh ngerasa sendiri Wah Apa yang ayah omong nih bener gitu Apa sih hal-hal kayak gimana sih? Apa ya? Paling kalo sekarang yang paling masuk ke aku sih ya Ayah tuh selalu bilang kamu tuh harus jadi manusia merdeka Itu sih yang paling aku anut Jadi yang kemana-mana ya aku pengennya Ya aku seneng ya Yang penting aku seneng Kayak dulu pas aku jaman kuliah itu Aku kan kuliah disuruh bunda kan Suruh bunda Akhirnya aku okein kemauan bunda Aku pilih kotanya Aku pilih universitasnya Cuma kan yang awalnya nyuruh aku kuliah ke luar negeri itu kan bunda Pada saat itu ayah sempet marah ke aku Kok kamu kuliah di luar negeri sih? Ngikutin bunda sih? Nah tapi konteksnya tuh bukan konteks kuliah ke luar negeri Tapi karena kuliah ke luar negeri atas kemauan bunda Bukan kemauan lu Bukan kemauanku sendiri Ayah juga gak pingin gitu Anaknya disetir oleh bunda Atau anaknya ayah disetir sama ayah Ayah juga gak pingin Karena konsep merdeka itu Konsep merdeka itu Yang penting ngikutin kata hati Selama kamu seneng kamu lakuin Terus kemudian akhirnya? Akhirnya berangkat juga Berangkat juga ya Jadi lu pusing juga nih ya Ngikutin satu lu pengen ngikutin bikin seneng ibu Ibu Satu pengen seneng bikin seneng ayah gitu ya Puyung juga ya Nah kita bahas dikit nih Tentang lu grow up dari keluarga yang punya nama besar lah Papa ayah sama ibu tuh punya nama besar Terus sorotannya gede nih pak Yaudah lu sorot nih Apalagi zaman perkontenan nih sekarang Lu dimana mana konten dirumah Sekarang konten 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 banyak kan ya? Banyak Ayah aja punya channel dua Ayah tuh Ayah dua aku punya satu Daddy? Daddy gak punya dia Ibu punya ya Bunda sama keluarga Namanya Maya Abdul TV Iya betul Jadi Di keluarganya udah ada empat Tiap hari kan ada tuh Iya sorry sorry Eh siapa tuh nelfon? Ayah 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 apa Ayang Ini Nyaman gak lu? Dibilang nyaman Kadang-kadang agak kurang ya Karena kadang-kadang jadinya Kalo kita udah lama gak ketemu gitu Sebenernya kan kangen ya Cuman karena lama gak ketemu kita akhirnya lama gak konten Akhirnya ketika kita Misalkan makan malam gitu Akhirnya dikontenin kan kadang-kadang males juga Ini nyaman ya Cuman kadang-kadang Penonton juga butuh sajian Itu juga kadang Ya udah deh Dan Misalkan ini sama channel satu Terus beres pulang ketemu Ayah Ada lagi channelnya Ayah Harus ngomong lagi Jadi kadang-kadang aku juga punya YouTube sendiri tuh kadang-kadang terbengkalai Malah kemarin bulan puasa tuh aku sama sekali gak bikin Gak produksi video sama sekali Karena aduh Baru sama Bunda ada Maya Abdul TV Baru sama Ayah ada Amat Dari Dalam Berita Ada Video Legend Langsung gue harus konten lagi sih Eh ntar nyantai dulu deh Kadang-kadang jadi lebih ke gitu sih Lu pernah komplain gak? Pernah sih Cuman karena kita jarang ketemu Sekalian ketemu mau gak mau dikonten gitu loh Jadi kayak ah yaudah lah Ya udah lah ya Terima aja lah Kalo sama misalnya kayak sodara gini Lu pernah ribut gak masalah perkontenan apa segala macu Wah males gue konten dulu Kayak misalnya kemarin tuh Aku sama sepupu-sepupuku bikin book bar gitu Terus tiba-tiba Timnya Bunda dateng seret Konten waduh Lu udah tau tuh ya? Iya lagi pingin Maksudnya lagi pingin menikmati waktu buka puasa sama keluarga Sepupu-sepupu malah jadi mau gak mau harus Action juga gitu loh Itu tuh kadang-kadang yang agak males gitu Tapi lu bisa tuh? Maksudnya poker face lah istilahnya lah ya? Ya setengah-setengah Setengah hati cuman ya yaudahlah Kalo aku sih mikirnya Karena dari kecil sama Ayah udah sering didokumentasiin Iya Jadi kayak mikir ah ini buat dokumentasi aja lah Nanti pas gedenya juga Maling seneng nih ngeliat ada video gini nih Iya Kalo lebih ke arah situnya aja sih Lu ngerasa dari kecil gitu ngerasa Nyaman gak sih? Maksudnya udah didokumentasiin Disorot, diberitakan, diapa Mungkin nyaman karena terbiasa kali ya Oh nyaman loh? Ya mau gak mau tadi itu Mau gak mau Oh Efeknya kan banyak yang kenal ya? Iya efeknya banyak yang kenal Cuma kadang-kadang Ya paling kesel kalo lagi momennya gak pas aja ya Kalo misalkan ada Misalkan habis lagi capek terus orang-orang Ngontenin gitu itu kadang yang agak-agak Pernah marah gak lu? Pernah sekali waktu itu ke Ke tim Maya Adul TV apa timku ya? Pokoknya Baru beres selesai konten Terus di kota langsung Acara berikut langsung gak ada kamera lagi Udah lantar dulu lah Pengen enjoy Pengen menikmati waktu dulu Karena kadang Kalo di kota ini kita gak bisa lepas Harus menahan diri Itu yang kita Gak bisa enjoy itu karena itunya aja sih Kalo di antara bersaudara Yang paling sabar siapa? El Yang pasti Kayak Dul deh Dul sabar Apaan lu tanding lawan Winson Dia di belakang gue liat Kalo bisa ditonjok Winson ditonjok Tapi dibanding Al Lebih gak sabar Al dong Oh iya sih Ya kan Al bayang gini-gini Oh iya sih Iya juga sih Itu udah paling Yang orang sabarnya begitu Berarti lu di tengah ya? Malah mungkin yang paling sering ngomel gue Oh lu ya? Iya Ih gak keliatan ya? Kayaknya kalem-kalem banget lu Iya Ya ngomel kadang-kadang masalah waktu aja sih Suka Iya dan gue ngeliat pada saat kalian bertumbuh tuh Dari bertiga Yang paling kenceng sorotan tuh si Dul Ya Si Al ya Nah lu paling gak Gue liat nih Lu nih kayaknya punya karakter beda nih Lu kuliah Lu kayaknya pengen menjauh dari dunia itu Lu pengen kayaknya punya kehidupan yang berbeda Apa seperti itu memang? Enggak juga sih Enggak juga? Kayak dulu misalkan Aku SMP SMA ya bukan karena pengen SMP SMA Karena seru aja SMP SMA Lu kepengen apa waktu dulu mimpi lu? Dulu apa mimpinya ya? Dia sampe lupa lu Dulu ya jaman kecil tuh pengen jadi main bola Oke Kayaknya dulu gelut main bola Cakep Setelah kita agak gedean kita relasi sedikit kan Kayaknya pemain bola di Indonesia tuh kayaknya agak Menurut lu agak kurang masa depan Masa depannya kurang menyajikan akhirnya ya Terjerumus di musik itu sama Musik Menurut lu musik ini oke nih Oke dan ternyata passion juga di musik Menghasilkan gak? Menghasilkan? Ya lumayan 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 Cuman kalo musik itu kan harus Manggung dulu baru menghasilkan Betul Jadi kita harus Lama kan berproses kan Iya Sekarang yang paling kenceng akhirnya jadi apa? Celegram Endorsement Sosial media influencer kan Bisa jadi Bisa jadi gua kan Iya kan udah paling kenceng kan Iya Dan lu ngerasain kan impact daripada itu Ngerasain Nah bingung nih sekarang Iya Jadi akhirnya lu mau ada titik mana di dalam kehidupan lu Iya dari Justru sampe sekarang tuh Gua belum bisa menentukan ya Pengen jadi Dulu selalu di tiap acara tuh Talkshow gitu Pasti ditanya El lu mau jadi pemusik? Pebisnis? Atau apa sih? Nah itu dia Jujur masih Awalnya pengen Mencoba kayak Bisnis jalan Terus musik Produksi musik jalan Terus tetep konten Sempet nyobain Terus tapi kayaknya Agak Susah ya untuk Bukan susah sih Tapi kita harus bener-bener Ngecilin waktu main kita ya Jadi kayak gak ada waktu main aja gitu Iya Hari ini Bikin demo Besokannya ada Shooting TV Iya Besokannya Meeting bisnis Agak Agak pusing juga Aku masih belum bisa nge-handle Jadi sekarang masih bingung juga sebenernya Bingung kan lu? Kuliah ku bisnis Orang-orang kan kira-nya mungkin Ya mungkin setelah Urus kuliah gak balik ke dunia entertain Ngurus bisnis Tapi Entertainment sambil bisnis juga bisa Yang paling sekarang lagi Mencoba Time management aja sih sebenernya Karena semuanya passion juga Maksudnya gak Bukan yang terpaksa gitu loh Semuanya menyenangkan lah buat lu Semuanya menyenangkan Kalau si ibu lebih dorong lu kemana? Bisnis dia Bisnis? Mungkin karena sekarang dia lagi nge-gulutin bisnis kali ya Oh dorong lu kesono? Iya Kalau ayah musik Menurut ayah tuh Musik tuh kerjaan paling enak Cuma dateng 2 jam manggung pulang dapet duit banyak Katanya gitu Kalau udah sukses Kalau udah sukses Makanya gitu dia Dia main enak sama Dewa Iya Iya Ya masih bingung juga sih Cuma emang bener maksudnya Maling enjoy sih kayak kerjaan di musik sih Maksudnya dibanding Film Film kita kan dateng ke lokasi 12 jam Iya Kita ada reading Ada workshop Ya walaupun musik juga ada produksi lagu dan lain-lain Tapi mungkin setelah Kalau musik bisa lebih panjang kali ya Dan kerjanya lebih minim Ih lu kan masih muda lu umur berapa sih sekarang? Umur 24 Lu kepengen apa sih Tanpa ada kerjaan ini semua nih? Lu kepengen apa ya? Sebenernya apapun yang enjoy sih Karena aku juga anaknya explore juga Maksudnya Apapun contohnya kayak Liburan atau Misalkan Interes terbesar lu apa? Sekarang mungkin kayaknya Antara entertain musik sama bisnis aja sih Di antara 3 itu sih paling Wah gila dia otaknya udah cuan ya Hahaha Ya olahraga suka juga Olahraga buat selingan aja Nah Kalau politik yang terbaru tuh Ya Cuma masuk partai aja Itu kenapa bisa masuk partai? Banyak tuh yang tanya pro kontra itu ya Kenapa si El dan Al masuk politik katanya? Ya kalau aku sih tentunya masuk politik Ya pengen lebih awal aja terjunnya ke dunia politik Tapi gak langsung Nyalek atau Ngapain ya Cuma terjun dulu aja Kan bebannya gede loh Lumayan setelah kemarin Hahaha Apalagi kan yang ngangkat langsung Pak Prabowo juga kan Kalau aku sih masuk green rack Tentunya karena figur Pak Prabowo ya Iya Aku ngeliat dia orangnya Sangat nasionalis Oke Dan aku pikir Indonesia perlu Tokoh kayak dia lah Lu suka lah sama tokohnya dia Suka lah Nah yang ngajak lu pertama Pak Prabowo atau siapa? Jadi sebenernya malem itu tuh lucu ya Wah asyik malem itu Asyik nih Asyik nih Ada kabar ya Ayah ngajak rupanya Pak Prabowo kan Terus Aku kira halal dia halal awalnya Taunya dia masuk partai sama Pak Prabowo langsung Serius ya? Oke lah Boleh lah kalau yang ngajak Pak Prabowo Kehormatan juga menurutku Karena aku mengidolakan dia juga udah lama Lu gak pikir konsekuensi kedepannya? Hmm Gak sih Sekarang kan Akhirnya orang tau lu masuk nih Hmm Feedbacknya banyak dong Banyak Banyak yang Aneh-aneh gak komentarnya? Ya pro kontra sih Ada yang bilang Masuk politik terlalu dini Iya Ada yang bilang juga Musisi ngapain ikut politik gitu Oke Menurutku semua orang berhak ya untuk Betul Untuk masuk ke dunia politik Betul Selama tidak merugikan orang Kenapa enggak? Setuju Itu gue setuju Kalau aku sih baru masuk partai aja sih Baru masuk partai Dan memang 2024 ini gak ada sama sekali tujuannya untuk Nyalek lah Atau Dan sebagainya dan sebagainya Gak ada tujuannya Eh ini juga ada pertanyaan nih dari orang nih Katanya kalau masuk partai gitu dapet duit gak sih? Oh kemarin enggak sih Oh enggak ditawarin dikasih duit gitu? Enggak Mungkin artis yang lain iya kalian gak tau Aku malah baru denger tadi Enggak ada soalnya yang nanya Karena memang ada rumor rumor ya Enggak tau bener atau enggak Kayak misalnya Kayak artis gitu Ketika dia masuk partai Mereka dapet cuan lah Dapet untung gitu Dapet duit gak tau deh Apa dibayar kah? Mungkin dapet gaji bulanan kah? Enggak tau juga gue Kalau lu ngalaminnya gimana? Aku sih Pir masuk Gerindra kemarin ya Karena aku ya mengidolakan Pak Prabowo aja sih Kalau misalnya ternyata intus Karena sebenernya yang lucu itu kan artis baru masuk tahun ini Tahun ini nyalek Itu kan yang baru bisa dibilang Lu ngerti apa sih? Kayak gitu loh Tapi kan gue cuma masuk Nyalek enggak Atau nyagup juga enggak Kan enggak juga Tugas lu disana apa? Udah ada gitu kayak pas masuk gitu Ada tugas? Belum ada? Baru jadi kader aja Oke itu udah menjawab belum tuh? Ada yang kurang gak? Tuh dijawab lu sama dia loh Nah sekarang lu mesti jawab ini Tentang rumor mengenai Winson katanya Kenapa lagi sih Winson? Katanya Kenapa lagi sih? Enggak tau lagi Son Lu tinju sama Winson Itu katanya real atau rekayasa Karena berkembang di luar itu Katanya ada rekayasa Dari mana sih itu kata rekayasa itu? Itu karena di awal kan Maksudnya enggak ini ya? Enggak malam banyak Oh Oh ini Kalau dilihat dari pertandingannya Kayak film gitu ya? Ya kayak di awal itu Lu tuh Lemes gitu ya Lemes Terus begitu terakhir Kok lu kuat gitu? Jadi kesannya kayak rekayasa gitu ya? Ya real, real, real Beneran ya? Real lah Tidak ada pengaturan maksudnya? Bahkan pas menang pun gue juga kaget Kayak lu udah beres Karena gue pas daten pun gak tau peraturan KO, TKO Makanya pas diberintiin wasit Kan lu liat sendiri gue kayak Terus gue dipeluk Menang Ayah pun tetep Abis menang tuh kalo kalian liat Ayah tuh kayak Karena kita yang gak ada tau peraturan ini Kita cuman tau Masuk ring Berantem aja Tunjuk-tujukan Ternyata pas Pas gue liat triple-nya Ternyata oh ya bener juga ya Ternyata ada hampir kali 15 bukulan masuk Tanpa balesan Lu gak menyadari itu? Enggak Winston menyadari itu Soalnya hidungnya berdarah Iya, hidungnya berdarah Iya, itu juga baru lah Ya dari replay apa nih? Iya, replay Replay Pertandingannya Peloton ulang Pas lagi hari apa itu gak tau juga Itu keserupan itu waktu itu Kayak udah apa dulu Lu kenapa sih waktu itu? Karena soalnya dia awal lemes gitu Iya, iya Jadi sebenernya kendala waktu itu sepatu Sepatu? Kan kaki gue kan gede Iya, 47 kan? Nyari sepatu boxing di Indonesia tuh gak nemu Susah memang Akhirnya minjung sepatu temen Yang mana nih licin Oke Jadi ronde pertama, ronde kedua tuh Selain nyimpen tenaga Juga masih Adaptasi Adaptasi dengan sepatunya Akhirnya Makanya beberapa kali loncok-loncok tuh Kayak goyang gitu lah Itu karena sepatunya Licin Licin Tapi lu ada personal gak sama Winson? Enggak sih Enggak sih Enggak ada ya? Enggak, malah gue kasihan abis tinju sama gue Nama dia drop Gue tuh kadang-kadang merasa bersalah tau Baik lu ini anak lu Gak enak ya jadinya Lu gak mau kasih kesempatan dia naik lagi namanya gitu Dengan tanding ulang? Ya, kalo ada tawarannya menarik juga sih Lu mau? Cuman gak langsung mungkin Gak langsung ya Lu lebih pilih Winson apa Jeffrey Nicole nih? Ya Jeffrey Nicole lah Maksudnya Winson Hahaha Pilihannya yang imbang doang Gitu Waduh 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 Winson Hahaha Ini 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 Yang gue tau tuh Cuman oke habis beres tinju Dia di ujung pake oksigen doang tuh Iya gue liat lagi Iya Napasnya habis kan kayaknya Gue kasihan lagi Iya Tadinya tuh gue berpikir Winson kuat banget loh Mungkin karena dia itu gak prepare kayaknya Kalo lu kan lebih prepare gue liat pas pertandingan ya Iya Mungkin mental juga kali Karena waktu itu Di malam itu tuh 80% penonton dukung aku Iya 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 Banyak sih yang dukung lu Dan gak gampang juga maksudnya Untuk naik ring Untuk berantem Terus 80% orangnya yang ngedukung lawannya tuh Iya Mentalnya tuh Tapi lu di luar temenan? Enggak sih Ini orang jujur ya wak ya Maksudnya gue bilang ini banget loh Iya bener ceng gue Makanya itu dia setelah Tanding tinju terus nama dia drop Gue yang gak enak lah Masa abis tunjuk sama gue Dia gak muncul lagi di entertain gara-gara gue Kan jadi gue merasa bersalah gitu loh Lu tetep peduli lah maksudnya Tetep peduli iya Maksudnya kan tujuannya bukan itu Tujuannya kan nih Berantem di ring beres yaudah gitu loh Ada Ahmad Ahmad daninya loh Ada Ahmad Ahmad daninya ya Oke berarti itu real ya bukan rekayasa ya Oke Kalau pengen tanding ulang Nanti dulu ya Winson ya Jeffrey Nicole dulu mau gue hadapin nih ya Iya kemarin ditentang Jeffrey Nicole ya Mungkin mau ngeladenin dulu lah Semuanya Taruh tergantung siapa yang ngundang Siapa pramoternya aja Iya Apa kita bikin sendiri Boleh Pasti banyak yang menonton tuh Cewek-cewek langsung rahimnya tuh Wuuu Mereka bingung guys Kasih aku saran mau pilih siapa nih bingung Iya 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 Seru lagi Walaupun gue mungkin Ini udah lebih pendek Dia Cuman kayaknya beratnya sekarang udah gak sejauh itu deh Iya 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 Karena dulu pas gue tanding boxing itu Berat gue 88 Iya Sekarang berat gue 80 Iya Jeffrey itu 73 mungkin 74 Kira-kira kalau lawan Jeffrey akan lebih berat daripada lawan Winson atau enggak? Hmm Pukulannya mungkin lebih berat Tapi secara rich kayaknya gue menang jauh deh Masih Secara rich ya Boleh Jadi kayak Nicole di ujung kita kasih tangan aja Coba ukur Lu segini Kita sama kayaknya Nicole kan kayaknya lebih pendek kan Lebih segini ya Iya Kalau yang film download apa ya Kalau Pak Lady PK terus Lawannya gini-gini doang Richnya maksudnya Bahas rich Benar-benar masuk-masuk sekali ya Saktanya begitu Iya benar sekali ya Kita cukupin dulu Takutnya Jeffrey Nicole nonton ini dibanding handphone ya Iya kan Soalnya netizennya dia aja langsung disikat Iya kan Jadi kan dia yang natangin dulu lah Iya Soalnya kalau lawan netizen sama ini beda nih Jeff ya Kalau yang ini gue gak tau mau dukung siapa nih Iya kan Jeff ya Jadi lu siap-siap nih Karena mungkin akan kedepan hari Lu tau Winston kan abis itu karir turun kan Hahaha Nah ini juga ada yang nanya Orang-orang nilai lu sebagai cowo idaman katanya Itu lu ngerasa Lu tau gak Kalau orang ngeliat lu sebagai cowo idaman cewek-cewek Gak merasa sih Cuman kayaknya banyak yang menganggap seperti itu Iya Tapi lu kepengen jadi cowo kayak gimana? Ya pengen jadi cowo yang apa adanya Ya cowo yang hidupnya merdeka Yang merdeka aja Walaupun jomblo yang penting merdeka Daripada pacaran tapi terkekang Kalau buat mata cewek lu pengen image seperti apa yang terbentuk? Ya image yang aslinya ya humoris mungkin ya Apa adanya? Apa adanya humoris apa adanya Dan ceplas-ceplos sih sebenernya Iya keliatan sih memang Lu lebih apa adanya Iya agak susah ngerem Agak susah ngerem Nah kalau dibanding-bandingkan Kan lu suka dibandingkan juga pasti sama saudara-saudara lu Amma Al Amma Dul gitu Lu pribadi nyaman gak? Nyaman-nyaman aja sih Ya paling kadang-kadang yang gak nyaman malah Kalau lagi Lagi acara-acara TV gitu terus Milih Al apa Dul? Kok milih Al apa Dul? Gak bisa lah Karena ada sama aja Iya Kalau mereka banding-bandingin kayak Wah Al, El, Dul Terus lah mereka lah Lu pernah iri gak mas saudara? Iri mungkin Dibilang iri enggak ya Mungkin jadi kayak lebih suatu Motivasi aja sih Kayak misalkan liat Jaman kita Al-El Dul mulai pisah kan Ya Al karirnya melejut banget gitu Terus aku sama dulu kayak Kok kita gini-gini aja sih? Ya dibilang iri sih Gak iri-iri banget Cuman kita jadi pelajaran Oh apa nih yang kakak lakuin Supaya bisa Kayak gitu gitu Gak gitu Lebih ke gitu yuk sih Jadi motivasi ya Kalau sama Al sama Dul Karena kalian bersaudara Memang sangat Satu sama lain saling ngisi Dan kalau Al sesuatu Aku juga seneng Bukannya gak seneng gitu loh Cuman menjadikan motivasinya aja Cabukan ya jatuhnya ya Oh berarti ada keinginan kalian Juga untuk tidak mau kalah Dalam berkarya? Ya Makanya ada Daripada gak menang kalah Udah kita bareng lagi aja deh Laki-laki Nanti kan tuh orang bisa menilai lah Cakep juga ya Nah anak ini secara karakter menarik ya Bagaimana penonton? Kalian lihat sendiri lah karakternya Gue termasuk cukup kagum sih Dengan cara dia ngobrol Dengan usianya dia Tinggal pertanyaannya adalah Tipe cewek ya? Tipe cewek? Tipe wanita yang you like ya? Pribumi sebenernya Oh yang pribumi Suka ya Walaupun Indo juga gak terlalu yang dominan Indonya gitu loh Oke Paling ya Indonya paling 20% Oke Tapi Apa namanya lebih ke ayu aja Oke Manis ya? Manis Oke, liukan badan Tidak perlu yang bohai ya? Standart lah Standart aja ya Standart terlalu bohai-bohai banget Gak enak juga dipandang Oke terakhir Walaupun dipandangkan orang Betul Yang membuat lu akan Jatuh hati pada wanita Etikanya kali ya? Wah sih Mungkin cara dia ngomong Cara dia Bertutur kata Cara dia ber Apa namanya Berinteraksi dengan orang lain Atau dengan orang yang mungkin dibawahnya Itu sih yang aku lihat Oh itu penting buat lu Iya karena Kalo dibilang Cantik kayak gimana Bingung juga gitu loh Betul Makanya sekarang ini juga Gue tuh gak tau Entah gue jomblo karena belum mencari Atau belum ketemu juga gak tau Oke Yang penting bahagia aja Yang penting kan itu merdeka Tapi lu gak takut untuk menjalani hubungan dengan Wanita-wanita Yang ada di sekitar lu Atau wanita-wanita yang digosipkan Amal lu digosipkan ya Gak masalah sih Karena aku orangnya easy going Dan gak peduli-peduli amat juga Kayak kemaren Warga Dewa itu kan deket Ada anaknya Om Andre namanya Yasmin Kita tuh dari kecil emang bareng gitu loh Terus sekarang digosipin sama dia Oh ya seserah lu aja lah Yang penting selama Kita ngejalanin Kita aja aja dan biasa-biasa aja gitu loh Contoh kecilnya gitu sih kalo gue Lu kok pengen nikahnya usia-usia berapa sih? Sejujurnya dulu ya Dulu tuh target Gue nikah tuh umur 24 Kayak ini? Iya ini umur 24 sekarang Sekarang gak jadi dong? Enggak 24 tuh karena Pacoannya dulu ayah Ayah itu nikah Ayah dulu nikah umur segitu? Umur 24 Punya al umur 25 Aku lahir saya umur 27 Dulu mungkin umur 29 Dulu menurutku tuh kayak Itu umurnya paling pas tuh kayak Buat nikah Dan punya anak Jadi jarak antara anak sama bapak dan ibu Orang tua tuh gak terlalu jauh Jadi bisa Gaul bareng lah istilahnya kalo 15-20 tahun lagi gitu Cuman kayaknya 24 sekarang gak realistis buat aku Malah mundur ya? Malah mundur Bisa ke 30? Enggak sih kayaknya Enggak? Hah? Lu mau dibawa 30? Bawa 30 Waduh lu harus buru-buru tuh Itu dia Sekarang belum ada ya Masih jomblo ya? Belum, belum, belum Jadi belum ada yang mengikat hati lu ya? Belum Ada gak artis atau public figure Yang you're kind of type banget gitu loh? Di Indo mungkin siapa ya? Wulan Guritno? Tidak Enggak kurang tipe ku Dulu Acacetriasa dulu Tipe ku Masuk aja Oh iya Indonesia 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 Terus Pevita Pierce juga Oke lah Kan bule Emang dia lebih banyak Indonya ya? Iya lebih banyak Ada Indonya sih Maksudnya ya gak terlalu bule banget Ternyata kenal sama Pevita? Enggak Enggak kenal? Enggak pernah ketemu? Wah Pevita denger ini seneng juga Pevita nih ya guys Ada yang bertanya titik terendah dalam hidup seorang L Mereka pengen tau Lu pernah punya titik terendah gak dalam hidup lu? Titik terendah mungkin ya jaman-jaman Orang tua cerai kali ya Itu rendah banget titiknya disitu ya? Itu rendah banget sih Dan dibantu dengan pemberitaan-pemberitaan media masa Juga yang belum tentu benar gitu loh Kayak gimana? Contohnya misalkan Berita itu kan banyak gosip ya Dan banyak pengiringan opini Dan kita tau misalkan Artis A deket sama Ini maksudnya rahasia umum ya? Mungkin bukan rahasia umum ya? Kalau artis A deket sama media apa gitu Ya medianya bakal bagusin nama dia Atau bagus namanya dia Dan kita kan jaman dulu kecil lah gak tau gitu Iya 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 Ada berita A, B, C, D, E, F, G Dan kita gak tau bener apa engga gitu kan Yang kita tau Orang tua berantem aja Iya dan dua-duanya orang tua lu Iya dan dimana-mana kita tinggal buka berita Maya Bukanya deh Ahmad Dhani Set! Mulan Kok berita ini mulu Iya jadi yang disini lagi dijatuhin Disini lagi dijatuhin Iya Jadi lagi dibanding-bandingin Dan itu dua-duanya orang tua lu Itu dia makanya Dan kita juga gak tau fakta yang benernya mana gitu loh Setelah itu? Iya Maksudnya ayah bilangnya A Bunda bilangnya B Kita mau percaya yang mana Bingung? Bingung kita sebagai anak ya Udah lah kita gak ikutan Gak urusan lah Akhirnya semenjak dewasa ya Percaya aja kalo ini takdir Tuhan gitu Udah lah ini jalannya mungkin Dan tidak mudah ya menjalani itu di posisi kalian ya? Awalnya berat Awalnya berat Mungkin karena transisi umur Karena pas Ayah Bunda cerai itu aku umur Belum sampe 10 Iya sih Masih kecil banget Iya cuman untungnya mungkin Ada al samadul yang jaraknya gak terlalu jauh Jadi walaupun Ayah Bunda di luar Berantem gitu Kita tetep di dalam rumah bertiga ya Senang-senangan aja gitu Ada mentor gak? Mentor? Yang jadi kayak Ngingetin kalian Yang kalian dengerin gitu Gak ada sih gak ada Gak ada? Sekarang punya? Dulu gak? Sekarang siapa tuh mentor? Ada namanya Mbut Mbut Mbut? Iya Gak pake jem kan? Dia DJ Jadi DJ Mbut Oh DJ Mbut Iya Nama aslinya Nama aslinya Heldy Maaf ya maaf ya Oh DJ Mbut DJ Mbut Kenapa dia? Gak tau dia Sekarang dulu tuh punya Satu orang mentor ya Dia itu Dia apa Apanya yang membuat Kenapa dia mentor gitu Maksudnya Mungkin karena umurnya ya Dia udah umur 40an Dan anak kayak easy going juga Dan masih jiwanya muda Iya Tapi pengalaman hidupnya banyak Jadi kita lebih banyak denger ke dia sih sekarang Dan dia suka memberitahu hal-hal yang baik gitu Hal-hal baik Dari pengalaman dia Dari pengalaman dia Kayak misalkan Kalo sekarang Al deketin cewek Curhatnya ke dia Oke Aku pun juga ke dia Dul juga ke dia Kuncian kita lah ini Oh dia Dia yang bisa kasih masukan gitu ya Dia yang kasih masukan Karena mungkin dia pengalaman hidupnya Lebih banyak daripada kita kan Udah sampe di usia 24 ini Keresahan yang paling Menjadi beban buat lu bawa apa? Ya umur 24 ini Belum bisa menentukan tadi tuh Antara musik Bisnis Atau Atau entertain Atau sebagainya lah Belum bisa menentukan Pengen fokus kemana gitu loh Masih terlalu enjoy sama semuanya Dan Ya mungkin bisa cuman agak sulit mungkin ya Dan mungkin menurutku kayaknya harus Pilih fokus satu deh Ketakutan yang Jadi beban? Ya paling ya Kalo di dunia musik ya paling ya Ya Takutan yang menjadi beban ya Ketakutannya Kita tuh anaknya Amad Dhani Dan anaknya Maya Estianti Takut bikin malu? Iya Kita gak bikin karya dikatain Masa anaknya Amad Dhani sama anaknya Maya Estianti Gak bisa bikin karya sih Tapi gila kita bikin karya yang mungkin Menurut mereka Gak sehebat Ayah dan muda Masa anaknya Amad Dhani sama Maya Karyanya gini sih Akan ada terus gitu loh Beban ya? Dan si Dul yang paling gak bisa menerima beban itu Dia paling gak bisa dia Dul anaknya Amad Dhani Dul anaknya Maya Dia pingin melepaskan itu Makanya dia sempet keluar dari RCM Dia produksi musik sendiri Tapi aku bilang ke Dul, kita sampai kapan Aku gak akan bisa untuk ngilangin beban itu Karena Sebagus-bagusnya lagunya Sean Lennon Kita tetep akan punya image Dia anaknya John Lennon Tetep aja kita akan selalu begitu Dan yaudahlah kita harus menerimanya itu Ada yang bilang privilege Ya privilege Ya setengah privilege Setengah beban juga tapi Iya Karena privilege itu berjalan Berdampingan dengan berkat Dan juga beban Tinggal kita Bagaimana menyikapi ke depannya Iya dan gimana kita Ada banyak yang bilang Ah kalian jadi artis juga Karena anaknya artis gitu kan Iya pasti Dan gue selalu bilang kayak Oh iya iya Tapi kayaknya gak semua anak artis terkenal deh Wah Ya kan Maksudnya kan gak Gak asal lu anak artis Terus lu bisa terkenal Kan lu juga butuh Ya mungkin Jalan nya ada di persiapin sama orang tua Cuman kan Gak semua orang beruntung dan Disukai gitu Keren ya Berat kan Cheers Cheers untuk Rumi Dan perjalanan dia menentukan ke depannya Salah satu anak muda yang Menurut gue sosoknya oke Mungkin lu yang akan Jadi sesuatu yang besar nanti Ya gak tau deh Amin aja dulu Thank you 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 Thank you